Bu Warna, yang kelima itu dimana Bu Warna? Yang kelima dimana? Di hutan. Di hutan, itu lagi ngapain Bu Warna? Oh, sedang keberjalan seperti wil. Jam berapa? Jam... Tujuh. Bu Warna, tolong-tolongin aku gitu. Iya. Tapi gak ada yang denger ya? Ada yang denger gak? Gak ada. Gak ada? Saya sih sangat berharap ya, pelaku-pelaku ini bisa menemui Bu Warna. Karena menurut saya udah keterlaluan ya. Maksudnya lima kali dan lima orang yang berbeda. Dan ini dipaksa loh. Bukannya Bu Warna yang... Apa? Bu Warna yang menginginkan cinta sama cinta. Ini dipaksa pas dia lagi ada di jalan dan terlantar. Coba kalian bayangin deh. Dia wanita yang mungkin lemah gak? Ini hamil tau gak bapaknya siapa? Lupa namanya. Lupa namanya? Iya. Tapi ingetmu Kak? Ingat. Waktu itu Ibu lagi ngapain? Hah? Hah? Jadi? Ada jalan berjalanan. Jadi Ibu diperkosa? Iya. Jumawa. Hah? Telah berjalanan ngajak Mawa Jumawa ke hutan. Dibawa ke hutan dalam perjalanan? Iya. Terus? Iya berkosa. Bu Warna ini diperkosa berapa kali? Eh... Tak... Ku... Diperkosa ini berapa kali? Lima kali. Diperkosa lima kali? Iya. Bu Warna lima kali diperkosa? Iya. Sama siapa aja? Tau tau ternang kata namanya. Oke. Yang pertama dimana? Waktu itu mengabajakan. Ngebejakan? Iya. Ngebejakan sahak? Nanya-nanya cernah. Nanya? Si Naunkara. Hah? Si Tersi... Dekor Ciusman namanya. Terus? Sa Nuk Saksara. Di mana itu? Yang pertama? Di rumahnya. Di rumahnya? Iya. Diperkosa? Iya. Yang pertama? Iya. Yang kedua dimana? Deket. Deket apa? Deket itu... Deket. Ah, tuh tau kenapa nak lemburnya. Oh, di lembur. Iya. Orangnya tau? Tau. Yang kedua? Sahanamina? Lupa namanya. Lupa namanya? Yang ketiga siapa? Hmm? Yang ketiga? Eee... Teterang. Teterang namanya? Tau tau namanya. Tapi mukanya ingat? Ingat. Di mana tuh? Tau namanya? Tau mawurut A'ah. Tidak ada hati bahola. Tau... Aka... Engga mencintai ba... Tidak ada hati bahola. Nata... Hmm... Nuk A'ah tau. Tepat tuh? Ada yang tinggal gos. Tidak ada hati... Tiba telah batur. Tau akan lupa jenat. Masya bahola jenat. Nuruskan keadaan. Maka tak... Tidak ada hati bahola jenat. Bari ngagik-gik bahwa nangis. Menangis. Tau mau. Tau berhenti menangis. Tung-tung dengan aku. Oke. Itu yang ketiga di mana, Bu Arna? Hah? Yang ketiga di mana? Di Saung. Di Saung. Iya. Bawa ke Saung. Tau gak siapa yang gituin? Tidak tahu. Yang ketiga gak tahu? Iya. Yang keempat? Oh, di rumahnya. Di rumahnya juga yang keempat? Iya. Yang kelima? Di... Yang kelima, yang terakhir? Di hutan. Iya betul. Berarti... Aku melihat poinnya dia ngomongin jujur. Karena yang terakhir itu, yang kelima yang dia bilang. Ini yang terakhir. Di hutan. Emang bener di hutan. Di semak-semak ya? Tapi Bu Arna gak tahu namanya ya? Entah. Yang kelima itu Bu Arna lagi ngapain? Kita tanya lagi untuk make sure. Bu Arna, yang kelima itu di mana Bu Arna? Yang kelima di mana? Di hutan. Di hutan. Itu lagi ngapain Bu Arna? Oh, sedang keberjalan seperti wil. Jam berapa? Jam... Tujuh. Bukan jam sembilan? Bukan. 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 Jam tujuh. Jam segini. Jam segini. Jam segini? Iya. Terus lagi di jalan? Cuk, 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 cuk. Gududumreng. Terus? Di apa yang gue dipanggil sama orang? Hah? Dipanggil sama orang? Iya. Terus? Terus? Setelah itu? Setelah itu gimana ceritanya yang kelima? Ata... Aku ngepain di bakal hutan gini-gini. Aku mau berjalan mencari anak gitu kan. Iya. Aku lagi berjalan mencari anak. Terus? Iya, Cenah. Iya, apa tanya? Terus? Iya, gitu. Iya, Cenah. Terus? Tapi... Tunggu dulu Cenah sebentar. Kesini dulu. Aku mau aku aja. Mau aku aja mana? Aku tunggu turun di sini. Iya. Itu kan. Tidak Cenah. Aduh, harus ikut aku Cenah. Iya. Terus? Iya. Juk... Atau bukan sangkatannya. Iya. Berhenti manihnya. Tak. Wah, tujuan manihnya. Oh, tujuan aku tahu. Iya. Terus? Terus? Terus minta tolong gak? Hah? Minta tolong gak? Minta tolong. Gimana coba minta tolongnya? Tandungan tolongin. Coba gimana caranya? Minta tolong. Tolongin aku. Gitu kan. Sesurah kan. Ih, kantin. Jangan-jangan kita menjawab. Gagak asal. Gapangi baik. Terus? Jangan inget-inget. Tolongnya gitu. Buat gak? Gak teriak. Iya. Gimana? Gimana? Tetap asal. Untung. Jangan dilepas kemana-mana. Minta tolong. Jangan gak mau di... Gak mau dilepasin. Gak mau diperkosa gitu. Gak mau diperkosa. Terus? Iya. Teman-teman suami Bahola. Teman suaminya itu? Iya. Teman suami zaman dulu? Iya. Siapa namanya? Lupa dari namanya. Tapi tau Bu Warna? Tau. Teman. Tinggal dimana dia? Gak tau. Terus? Gimana lagi? Gak tau. Gak tau? Iya. Bu Warna coba. Tolong, tolongin aku gitu. Iya. Tapi gak ada yang denger ya? Ada yang denger gak? Gak ada. Gak ada? Bu Warna kalau ada yang nonton yang waktu itu ngejahatin Bu Warna, Bu Warna mau ngomong apa? Kalau ada orangnya, Bu Warna mau ngomong apa sama orangnya? Bu Warna kalau misalnya ada yang nonton, mau ngomong apa sama orang yang udah jahat sama Bu Warna? Mau bicara apa? Apa? Iya. Jadi, kalau misalnya Bu Warna nih, ada orangnya nih di depan Bu Warna. Bu Warna mau ngomong apa? Mau... Saya punya pelawangan. Iya. Omongenawan? Saya punya pelawangan. Mau ngomong, kok jahat sama saya gitu ya? Iya. Kok jahat sama saya gitu? Kenapa kok tegang sama saya gitu? Jahat ya. Tegang. Tegang. Bo jahatin saya? Ternyata... Coba-coba dulu sebelum menikah gitu. Coba-coba dulu sebelum menikah gitu. Ada orang. Terus? Bu Warna suka sama Agi yang ngeliat-liatin Agi. Lirik-lirik. Dia belum nikah Bu. Bu Warna mau? Ganteng loh. Buka masker. Buka masker. Buka masker. Mau gak? Cik. Mau gak Barna? Mau gak sama dia? Yang ke-8 berarti ini. Yang ke-8. Anaknya 9. Nikahnya 7 kali ya Barna ya? Nikah 7 kali. Terus anak 9. Sama yang ini. Ini. Ya. Agak biasa ya. Bu Warna ketawa akhirnya Alhamdulillah. Jadi anaknya ini agak gila nih. Tuh. Mika 7 kali. Ya. Maaf Bu Warna diperkosa 5 kali. Ya. Gitu. Jadi Bu Warna mau milih yang mana? Di antara ini tiga. Ada yang namanya Agi yang Cah. Ya. Bu Warna ini 24 tahun. Yang itu namanya Rizky. Muhammad Rizky. Ini umurnya 21 tahun. Baru kemarin ulang tahun. Itu namanya Yadi. Ya. Yadi Herma Yadi. Dia duda. Tapi gak punya anak. Nikah sekali. Gagal. Ya. Nikahnya. Eh. Cuma lima bulan. Ya. Ini aku jelasin semuanya. Mau gak Bu Warna? Mau yang mana? Kalau Agian Syah udah pernah pacaran sama Janda. Udah sering kalau Agian Syah. Bu Warna mau yang mana? Mau lah. Ini orang Bu Warna cantik. Wow. Aku aja kalah sama Bu Warna. Malah ada belum mau nikah dengan aku. Mau. Agi. Besok ya. Ya. Besok ya. Besok ya. Besok ya. Besok hayang tuh. Apa? Hayang nikah. Ngu Agi. Agian Syah. 24 tahun. Ya. Dia seliriknya Agi. Molok-molok. Molok. Mau gak? Mau gak Bu Warna? Ya. Jadi semoga saya berharap banget. Ada salah satu mungkin orang yang menonton tayangan ini. yang mungkin waktu itu menyakiti Bu Warna. Dalam tanda kutip yang lima orang itu. Yang lima kali. Semoga orang yang nonton. Dan masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk meminta maaf kepada Bu Warna. Sekali lagi saya tekankan untuk yang pernah menyakiti Bu Warna. Semoga diberikan kesadaran ya. dan kelunakan hati untuk meminta maaf. Kepada Bu Warna. Bu Warna ini gak tau namanya siapa. Tapi. Yang jelas dia tau mukanya. Katanya bekas temen suaminya ya. Bekas temen suaminya dia. Gitu. Saya sih sangat berharap ya. Pelaku-pelaku ini bisa menemui Bu Warna. Karena menurut saya udah keterlaluan ya. Maksudnya lima kali dan lima orang yang berbeda. Dan ini dipaksa loh. Bukannya Bu Warna yang menginginkan cinta sama cinta. Ini dipaksa pas dia lagi ada di jalan dan terlantar. Coba kalian bayangin deh. Dia wanita yang mungkin lemah gak bisa berdaya apa-apa. Dan kalian laki-laki yang seharusnya mempunyai otak dan perasaan. Kalian harus seimbang ya. Ini malah menyakiti seorang perempuan yang kalian itu laki-laki. Keluarnya tuh dari rahim perempuan gitu. Kalian itu lahir dari seorang ibu. Masa kalian tegas sih untuk menyakiti seorang wanita. Yang harusnya kalian hargai, kalian hormati. Bukan untuk diperlakukan seperti ini. Pelecehan seksual gitu. Semoga yang nonton tayangan ini. Yang mungkin pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Stop untuk menyakiti wanita. Karena buat saya menyakiti secara verbal aja itu udah salah besar. Apalagi ini menyakiti secara fisik. Saya orang pertama yang kesel banget ketika ada laki-laki yang berani menyakiti secara fisik. Karena buat saya pribadi mulut aja dia bicara kasar itu udah keterlaluan banget gitu. Masa tidak bisa menghargai seorang wanita gitu. Toh dia pun punya seorang ibu dan keluar jangan lupa dari rahim seorang perempuan. Kalau tanpa perempuan tidak bisa hadir seorang laki-laki gitu. Dan surga tetap di kaki seorang ibu. Dan Bu Arna sudah menjadi seorang ibu. Saya yakin sih Bu Arna ngomong jujur. Karena dari awal pun saya tanya ngomongnya ya selalu benar. Jadi kesimpulannya adalah Bu Arna sudah menikah tujuh kali, betul? Anaknya ini yang kesembilan. Dan sudah dilakukan pelecehan seksual selama lima kali. Dengan orang yang berbeda-beda. Semoga pelakunya mendapatkan karma secepatnya dari Allah SWT. Itu aja sih. Karena saya yakin. Amin kata Bu Arna. Karena saya yakin banget. Allah ini maha adil. Allah maha mengetahui segalanya. Saya cuma bisa berdoa di sini. Ya Bu Arna ya. Yang terbaik untuk Bu Arna. Bu Arna juga doain ya. Apa doanya Bu Arna kalau sholat? Tetara berdoa. Tetara berdoa kuna. Berdoa tuh. Apa doanya? Cara berdoa ya Ma. Nanti berdoa ya. Iya. Jadi yang aku dengar Bu Arna ini. Kenapa jadi OT ODGJ? Karena dia mencari anaknya. Tapi setelah penjelasan dia benar kan. Anaknya tuh dia sempat pergi lagi main. Sampai detik ini belum pernah ketemu. Maka dia jadi OT ODGJ. Mungkin naluri seorang ibu ya. Gimanapun juga. Nggak akan bisa putus. Sampai kapanpun. Ibu tetap ibu gitu. Walaupun mungkin ilangnya udah. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetap naluri seorang ibu. Nggak akan pernah putus. Mungkin yang sudah menjadi ibu. Akan bisa merasakan hal yang sama juga ya. Walaupun saya belum menjadi seorang ibu. Tapi insya Allah. Saya menjadi calon seorang ibu. Amin. Jadi kita bisa merasakan sesama wanita tuh seperti apa. Rasanya tersakiti. Gitu. Udah kehilangan anak. Terus diperlakukan tidak baik oleh laki-laki. Kalian bisa memberikan kesimpulan tersendiri. Apa yang dirasakan oleh ibu Arna. Gitu. Ya Bu Arna ya? Oke guys. Jadi masih kembali lagi dengan Sinta dan Disti. Jadi kita kenal udah lama banget sebenernya. Ada di salah satu organisasi. Yang memperkenalkan. Aku sama Disti. Tapi kalau aku sama Sinta udah kenal lumayan lama ya Silia. Berapa lama? Empat tahun. Empat tahun kurang lebih gitu. Kenal sama Sinta dikenal sama temanku. Akhirnya kita kumpul dari satu organisasi. Dan sampai sekarang Alhamdulillah. Berjalin silaturahminya dengan baik gitu. Dan Alhamdulillah lagi. Mereka berdua mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial aku. Makanya jujur aku seneng banget. Dan mengapresiasi. Karena jarang anak muda. Apalagi bersosialisasi dengan lingkungan Jakarta ya. Gitu. Tapi mau ikut dengan kategori notabene kesosialan aku. Itu sangat-sangat jarang banget. Makanya aku apresiat banget. Semoga kedepannya banyak ya. Maksudnya kaum milenial yang lain. Mau ikut terjun langsung. Membantu dan peduli dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kayak gitu. Amin. Amin amin amin. Gitu. Ini apa nih kesan-kesannya. Pada saat melihat keadaan Bu Erna. Melihat keadaan saudara kita yang defable gitu. Apa? Kebetulan aku sih udah beberapa kali ikut kegiatannya Novi. Dan baru kali ini. Dan juga ketemu sama yang penanetra. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol bareng. Ternyata mereka menyampaikan bahwa Mbak Sinta saya nggak bisa lihat Mbak Sinta. Tapi saya bisa merasakan dengan suara Mbak Sinta. Disitu aku tersentuh gitu kan. Mereka tuh bener-bener bersyukur banget dengan apa yang mereka punya sekarang gitu kan. Nah apalagi kan bulan ini hari ibu ya. Semoga ibu dan anaknya nanti sehat wafiat gitu. Aku jadi kayak inget mamaku. Mamaku gitu. Itu aja sih. Itu aja sih. Pasti ini pengalaman pertama aku. Dan sebelumnya emang Wokin tuh sempet Novi ngajakin juga ya. Tapi ternyata kehalang sama acara waktu itu. Jadi nggak usah ikut. Dan sekarang aku. Jadi kayak pas sekarang dia ajak Novi. Wah ini kayaknya kesempatan yang paling. Aku tunggu-tunggu nih. Karena aku jujur sih kayak pengen banget melihat. Apa ya. Orang-orang yang luar biasa istimewa yang dikasih. Mungkin kita yang sudah punya. Yang kita punya sekarang. Pasti selalu ada meluhnya. Selalu ada minta lebihnya. Tapi disini aku ngelihat kayak. Untuk. Pasal lebih bersyukurnya. Lebih bersyukurnya itu. Apa ya. Ngena aja gitu. Dan tadi kan yang bilang apa yang. Aku juga sempet ngelihat yang Tuna Netra. Yang bilang. Kita itu memang tidak bisa melihat. Tapi hati kita yang tahu. Karena dia bisa merasakannya. Iya. Hanya. Memakai indera perasaan gitu. Dia tidak bisa melihat. Tapi dia menggunakan. Tangan dia. Pendengaran dia. Untuk merasakan orang-orang yang baik. Yang di sekitarnya dia. Gitu. Dia bisa merasakan itu. Nah. Terus. Disini aku pengen banget. Makanya banyak. Orang yang tergiring. Untuk kegiatan sosial aku. Dalam ODGJ. Kenapa aku bilang ODGJ. Orang dengan masalah. Maaf. Orang dengan gangguan jiwa. Dan. ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Jadi aku pengen banget. Semua nih. Termasuk temen-temenku. Bukan cuma Sinta sama Risti aja. Untuk. Yuk kita sama-sama. Membantu. Lebih peduli. Dengan orang-orang terlantar. ODGJ. ODMK. Gitu. Karena. Kalau bukan kita. Siapa lagi. Kalau bukan sekarang. Kapan lagi. Karena jujur ya guys. Disini aku cuma mau menyampaikan. Jujur aku juga manusia biasa. Agamaku masih kecil. Dibandingin mungkin kalian yang nonton ini. Tapi disini. Aku mau menyampaikan. Sama kalian. Kita tuh umur gak ada yang tau. Kalau kita tidak bisa mempergunakan sebaik-baiknya. Percuma kita. Hidup gitu. Kalau buat aku. Jujur. Secara aku pribadi. Aku hidup disini. Pengen berguna untuk orang lain. Karena. Ketika. Kita dipanggil sama Allah. Setidaknya kita sudah bisa. Bermanfaat untuk orang lain. Itu kebahagiaan aku tersendiri. Kalau kalian. Aku gak tau sih ya. Hak masing-masing. Tapi kalau aku pribadi. Seperti itu. Jadi. Insya Allah. Kedepannya. Niat aku akan terus memperbanyak. Kaum milenial yang lain. Untuk peduli dengan OT. ODGJ. ODMK. Karena. Itu hak yang semestinya mereka dapatkan. Kepedulian. Perhatian. Dan keikhlasan. Dalam menolong mereka. Gitu. Ya. Semoga kalian yang nonton ini. Bisa terinspirasi melakukan hal yang sama juga. Jujur. Aku pribadi. Jadi. Seneng banget. Kalau misalnya. Kegiatan aku ini. Bisa diikuti dengan orang banyak ya. Bener kan. Kayak aku nih. Misalnya Sinta mau ikut. Terus di sini mau ikut. Aku tuh seneng banget. Asli aku seneng banget. Dengan kerendahan hati. Aku manusia biasa. Yang masih banyak kekurangan. Tapi disini aku mau belajar. Yuk kita sama-sama. Untuk lebih memanusiakan. Sesungguhnya. Jadi bukan cuma ucapan ya. Tapi perlakukan dengan baik. Totalitas tanpa batas. Cepat. Kita tidak punya waktu untuk menikmati duniawi. Tapi kita punya sisa waktu untuk melakukan kebaikan di sekitar kita. Betul. Oke. Jangan lupa. Lakukan kebaikan. Cepat dan tepat. Kenapa aku bilang gitu? Karena buat aku. Kecepatan itu. Pada saat yang tepat. Jadi ketika ada orang sakit. Kita harus melakukan kecepatan. Yang semestinya. Tepat. Ambil langkah. Atau tindakan. Yang benar. Gitu. Jadi kayak misalnya. Kita ada OT. Yang benar-benar kondisinya sangat. Membutuhkan bantuan medis. Kita gak perlu. Pikir-pikir lagi. Kita bawa. Ke rumah sakit. Itu cepat dan tepat. Gitu. Jadi jangan hanya. Membersihkan ODGJ. Ditaruh kembali. Atau tidak diberikan tempat yang sangat layak. Yang semestinya mungkin ya di yayasan. Di dina sosial. Ayo kita sama-sama peduli. Benar-benar dari hati. Bawa ke dina sosial. Bawa ke yayasan. Coba kalian cari tahu. Gimana cara membawa OT, ODGJ, ODMK ke tempat yang layak. Pasti ketika kalian membuat kebaikan, kesungguhan. Ada jalannya. Saya yakin itu. Ya. Yang penting niat. Sungguh-sungguh dari hati. Kita pesannya. Iya. Bu Erna semangat ya. Tetap semangat ya. Happy nggak? Tanggal 22 Desember. Selamat Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Untuk anak yang kesem. Dilan. Udah-udah belum namanya Bu? Udah-udah belum namanya Bu? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Cinya ngeliatin lagi. Cinya benernya ngeliatin lagi. Tidak. Tidak. Mau. Mau ga? Mau ga? Kalau sama aku tinggal nih? Hmm. Hah? Tinggal ya? Mau ga. Apa? Oke kita tinggal ya. Kenapa? Jangan. Oh jangan. Kenapa? Jangan. Bu Ena mau ikut kita aja, mau ikut kita aja Mau itu keikutan atau mau, tapi harus izin dulu sama Pak Dian Kirmasa Kalau Pak Dian yang izinin, nanti Bu Ena nya ikut sama kita di Jakarta Oke? Nanti yang penting Bu Ena sehat dulu, ini sekarang kehamilan yang kelima, mau jalan 6 Januari Jadi, lahiran tanggal berapa bulan berapa? 9 bulan Ya segitulah ya Karena bisa maju bisa mundur, gak bisa diperkirakan juga Tapi yang jelas anaknya laki-laki, 5 bulan mau jalan 6 bulan Mohon doanya sekali lagi untuk kesehatan Bu Ena dan calon dede yang akan menjadi anaknya Bu Ena klak Gitu, semoga menjadi anak yang soleha, berguna untuk Bu Ena, eh Bu Arna, musuh tukung Dan menjadi, apa sih, Hafiz Quran Amin Enak kebanggaan bagi ibunya Amin Amin Oke guys Buat kalian, pokoknya sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan doa kalian Dengan cara apa? Dengan cara di subscribe, like, and share Pratio Novianti dan Abah Ismail Official Jadi, jangan lupa selalu tebarkan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu Gitu Cuna Gitu Cuna Langsung aja biar Gitu Cuna Gitu Cuna Gitu Cuna Gitu Cuna